Oke jadi ini adalah soal si penmaruh politika saya kemarin tahun 2019 Disini ada beberapa mata pelajaran Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada IPA IPA itu terbagi menjadi 3, biologi, fisika, kimia Dan juga ada bahasa Indonesia Jadi buat teman-teman yang mau soalnya Kalian harus menemukan passwordnya dulu Nah passwordnya itu ada dalam soal ini Sementara saya menjelaskan, saya sebutkan passwordnya Jadi ketika kalian telah mendapatkan passwordnya Kalian langsung chat saya di 0882 4785 4631 Langsung sebutkan passwordnya ya Otomatis saya akan langsung mengirim soal ini oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Lini Agustin Di video kali ini saya akan membahas soal si penmaruh politikas Yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Nah jadi Alhamdulillah kemarin tahun 2019 Saya juga mendaftar di Politekes Ujung Pandang Atau Makassar Dan Alhamdulillah saya lolos di jurusan Kesehatan Lingkungan Tapi saya tidak mengambilnya karena bukan jurusan Matematika Oke jadi disini saya mau punya soalnya Jadi saya akan membahas soalnya satu per satu Oke langsung saja mari kita bahas ini dia videonya Oke langsung saja kita ke nomor 15 dulu ya guys Ini soalnya mengenai trigonometri Nah jadi soalnya itu kita disuruh menentukan nilai dari Sin 10 ditambah sin 20 ditambah sin 40 ditambah sin 50 Per cos 10 ditambah cos 20 ditambah cos 40 ditambah cos 50 Nah jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini Kita harus mengetahui dulu konsep dari trigonometri Nah jadi disini saya akan membagikan terlebih dahulu Konsep yang akan dipakai dalam nomor 15 ini Nah jadi konsepnya yaitu seperti ini Konsepnya yaitu jika sin A ditambah sin B Maka itu sama dengan 2 sin A ditambah B per 2 Dikali cos A kurang B per 2 Nah jadi ini adalah konsep Nah jadi ini adalah konsep Yang akan muncul di soal trigonometri Oke selanjutnya kita langsung saja mengerjakan Soal dari nomor 15 ini ya Nah jadi yang pertama kita menggunakan konsep yang pertama dulu Untuk ini yang sin Oke jadi disini kita tulis sama dengan Nah disini kan sin A ditambah sin B Kita kerja yang ini dulu ya Sin A dan sin B Oke jadi disini sin A 2 sin Jadi 2 sin Dalam kurung A tambah B A tambah B 10 tambah 20 Tambah 20 per 2 Dikali cos A dikali cos A dikurang B Jadi 10 dikurang 20 per 2 Kemudian ditambah dengan ini lagi Sin A dan sin B Jadi 2 sin 40 ditambah 50 per 2 Dikali cos 40 ditambah 50 per 2 Maaf disini kurang ya Kurang Sesuai dengan ini konsepnya Jadi ini kurang ya guys Sorry Kemudian per Sesuai dengan soalnya ini Cos 10 ditambah cos 20 Nah jadi kita kerja yang ini dulu Sesuai dengan konsep yang kedua Jadi cos A tambah cos B Sama dengan 2 cos A tambah B Berarti 10 tambah 20 per 2 Kali cos 10 kurang 20 per 2 Kemudian kita tambah Dengan cos A dan cos B lagi Jadi 2 cos 40 ditambah 50 per 2 Kita kali dengan cos 40 kurang 50 per 2 Nah jadi setelah kita terapkan konsep di atas Oke setelah itu kita hitung Jadi kita hitung Kemudian sama dengan Jadi 2 sin 10 tambah 20 30 kita bagi 2 Jadi 15 ya 2 sin 15 Dikali cos Dikali cos 10 kurang 20 Minus 10 Dibagi 2 berarti minus 5 Kita tambah dengan 2 sin 40 tambah 50 40 tambah 50 90 dibagi 2 45 Dikali cos 40 kurang 50 Minus 10 Dibagi 2 Minus 5 Kemudian per 2 cos 10 tambah 20 30 dibagi 2 15 Jadi sama ya yang di atas dengan yang di bawah Kemudian cos 10 kurang 20 Minus 10 Dibagi 2 Minus 5 Kemudian ditambah 2 cos 40 tambah 50 90 Dibagi 2 45 Dikali dengan cos 40 kurang 50 Minus 10 Bagi 2 Minus 5 Setelah itu Kita keluarkan Kita keluarkan 2 nya Maksudnya itu 2 yang ini Kita keluarkan 2 ini guys Jadi Bisa kita tulis 2 dalam kurung Sin 15 Kali cos Min 5 Ditambah Ini 2 nya kita keluarkan Jadi tidak perlu kita tulis lagi Jadi disini Sisa sin 45 Kali cos Min 5 Per 2 ini Juga kita keluarkan disini Jadi disini Sisa cos 15 Kali cos Min 5 Ditambah 2 nya tidak perlu kita tulis lagi Karena telah kita keluarkan Jadi disini Cos 45 Dikali cos Min 5 Oke Nah setelah itu Cos nya bisa kita matikan Jadi disini 2 nya bisa kita matikan Langsung coret Nah Setelah itu Jadi Kita menulis Jadi disini Sisa sin 15 Kali cos Min 5 Ditambah Sin 45 Kali cos Min 5 Kemudian Per Cos 15 Kali cos Min 5 Ditambah Cos 45 Kali cos Min 5 Nah cos Min 5 ini Bisa kita ubah Menjadi cos 5 Nah jadi Setelah kita ubah Menjadi cos 5 Kita keluarkan Seperti 2 ini Tadi Nah jadi kita Keluarkan disini Cos 5 Nah jadi disini Cos 5 ini Sudah habis ya guys Jadi sisa Sin 15 Ditambah Dengan Sin 45 Sama Dengan yang Dibawah Kita keluarkan Cos Min 5 Jadi kita Keluar Cos 5 Jadi sisa Cos 15 Dan Cos 45 Mbak Cos 45 Nah setelah Kita keluarkan Cos 5 Disini kita Coret lagi Cos 5 Dan Cos 5 Oke Nah disini Ada lagi Sin 15 Tambah Sin 45 Cos 15 Tambah Cos 45 Nah setelah itu Kita gunakan lagi Konsep yang Di atas ini Tadi Oke Jadi selanjutnya Setelah itu Baik Saya akan tulis Di sebelah sini Nah jadi Kita Naikkan dulu Jadi Sin 15 Ditambah Sin 45 Per Cos 15 Ditambah Cos 45 Oke Kita jadikan lagi Seperti konsep Di atas ini ya Guys Nah jadi Bisa kita tulis Sama dengan 2 Sin 15 Tambah 45 15 15 Tambah 45 Per 2 Kali Cos 15 Kurang 45 Per 2 Per 2 Cos 15 15 Tambah 45 Per 2 Dikali Cos 15 Kurang 45 Per 2 Nah selanjutnya Disini Jadi kita Hitung Jadi 2 sin 15 Tambah 45 15 Tambah 45 60 Dibagi 2 Jadi 30 Kali Cos 15 Kurang 45 Dibagi 2 Minus 15 Per 2 Cos Sama 30 Dikali Cos Min 15 Sama Dengan Nah disini Bisa kita Langsung Matikan 2 Dan Cos 15 Jadi Disini Sisa Sin 30 Per Cos 30 Nah Sin 30 Per Cos 30 Itu Sama Dengan Tan 100 Eh Tan 30 Nah Nilai Dari Tan 30 Yaitu Sama Dengan 1 Per 3 Akar 3 Oke Guys Jadi Jawabannya Itu 1 Per 3 Akar 3 Kita Lihat Dulu Di Option Apakah Ada Nah Jadi Jawabannya A Ini Benar Ya Guys Jadi Ini Coret Coret Ketika Saya Ujian Dulu Oke Jadi Jawabannya A Oke Jadi Password Yaitu Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan Oke Guys Langsung saja Kita lanjut Ke Nomor 16 Soalnya Yaitu Persamaan Garis Singgung Lingkaran X Kurang 2 Pangkat 2 Ditambah Y Tambah 1 Pangkat 2 Dikurang 5 Pada Titik 4,0 Oke Sekarang Kita Uji Dulu Apakah Persamaan Ini Memang Benar Sama Dengan 5 Nah Kita Uji Dulu Jadi Persamaannya Yaitu X Kurang 2 Pangkat 2 Ditambah Y Tambah 1 Pangkat 2 Sama Dengan 5 Nah Ini Berada Pada Titik 4,0 Nah Jadi 4 Ini Sebagai X Dan 0 Ini Sebagai Y Nah Kita Ganti Kita Masukkan Nilai 4 Di X Persamaan Ini Dan Kita Ganti 0 Di Persamaan Y Ini Nah Jadi Kita Ganti X Menjadi 4 Jadi 4 Dikurang 2 Pangkat 2 Ditambah Y Kita Ganti Dengan 0 Jadi 0 Tambah 1 Pangkat 2 Sama Dengan 5 Oke Sekarang Kita Kerja 4 Kurang 2 2 2 Pangkat 2 4 Ditambah 0 Tambah 1 1 1 Pangkat 2 1 Sama Dengan 5 4 Tambah 1 5 Sama Dengan 5 Nah Jadi Memang Benar Bahwa Persamaan Ini Terbukti Nah Setelah Kita Membuktikan Apakah Benar Sekarang Kita Cari Persama Nya Yaitu Dengan Cara Kita Tulis Kembali Bahwa Persama Nya Itu X Kurang 2 Pangkat 2 Ditambah Y Tambah 1 Pangkat 2 Sama Dengan 5 Oke Sekali Lagi Jadi Titiknya Itu 4 0 Nah Ini Sebagai X 1 4 Ini Sebagai X 1 Dan 0 Ini Sebagai Y 1 Oke Nah X Kurang 2 Pangkat 2 Ini Akan Sama Jika Saya Menuliskan X Kurang 2 Kali X Kurang 2 Nah Benar kan Teman-teman Kalau X Kurang 2 Kali X Kurang 2 Itu Akan Menjadi X Kurang 2 Pangkat 2 Oke Kemudian Kita Tambah Dengan Y Tambah 1 Kali Y Tambah 1 Sama kan Jika kita Pangkat 2 Kita Tulis 2 Kali Oke Jadi Sama Dengan 5 Nah Disini X Satunya Ini Dan Ini X 2 Ya Ini Y 1 Dan Ini Y 2 Oke Setelah Itu Kita Ganti X 1 Ini Menjadi 4 Sepertimana Yang Telah Diketahui Di Dalam Soal Jadi Disini Kita Tulis 4 Dikurang 2 Dalam Kurung X Kurang 2 Kita Tulis X Saja Kemudian Ditambah Y1 Diketahui 0 Tambah 1 Jadi Disini Y Tambah 1 Sama Dengan 5 Disini 4 Kurang 2 Sama Dengan 2 Dalam Kurung X Kurang 2 Ditambah 0 Tambah 1 1 Dalam Kurung Y Tambah 1 Sama Dengan 5 Sekarang Kita Kali Masuk 2 X 2 X 2 Kali Min 2 Sama Dengan 4 Min 4 Ditambah 1 Kali Y 1 Kali 1 1 Sama Dengan 5 Sekarang Kita Hitung 2 X Dikurang Atau Ditambah Y Min 4 Tambah 1 Min 3 Sama Dengan 5 Sekarang Bisa Kita Pindahkan Jadi 2 X Ditambah Y Sama Dengan 5 Min 3 Kita Pindahkan Ke ruas Sebelah Kanan Menjadi Positif 3 Oke Jadi Disini Kita Mendapat Jawaban 2 X Tambah Y Sama Dengan 8 Oke Apakah Ada Jawabannya Di option Nah Jadi Jawabannya Adalah E Jadi Waktu Ujian Saya Salah Menjawab A Jadi Jawabannya Itu E Yap Segitu Dulu Video Kali Ini Jadi Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Jika Menurut Kalian Channel Ini Bermanfaat Like Juga Dan Jangan Lupa Untuk Share Ke Teman Teman Kalian Yang Akan Mengikuti Si Penmaru Poltex Juga Di Channel Ini Juga Akan Membahas Tentang UMPTKIN Dan SBM PTN Jadi Teman Teman Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalain Notifikasinya Supaya Kalian Tahu Kalau Ada Video Terbaru Dari Saya Oke Jangan Lupa Juga Untuk Follow Instagram Saya Leni Agustin 10 Karena Disana Saya Sering Mengadakan Tree Out Online Dan Saya Sering Mengadakan Live Supaya Kita Bisa Sharing Mengenai Kampus Yang Kalian Inginkan Oke Sekian Video Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai